Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gua mau sedikit review untuk Sabotec bg-1521 eh seperti lihat ya di sini gue sengaja gue barengin bareng wl wl-1249 disini untuk test drive sama sedikit review aja sih untuk Sabotec ya jadi mudah-mudahan review ini bisa ngebantu buat teman-teman yang cari atau yang lagi lihat-lihat Sabotec apa sih itu Sabotec bg-15000 apa sih speknya gitu ya sambil kita lihat videonya ya di sini sengaja gua tampilin Hai dia Hai memakai baterai 2S sih untuk Sabotec nya ya awalnya jadi bukan pakai slotnya itu dia punya slot khusus ya artinya colokan apa sih namanya soket baterainya dia bentuknya apa gitu Nah gua udah ganti sih pakai soket D&T Nah jadi sekarang udah pakein baterai untuk 2S nih kita coba aja ya Nah ini larinya udah hampir menyeimbangi si wl-1249 larinya sudah begitu dan ini dia udah different gear ya Nah terus untuk mobil sekelasnya dia dia skalanya ini khusus Sabotec ya Sabotec 15 bg-1521 dia itu skalanya seperempat belas dengan 2,4 GHz 4x4 different gear ya udah RTR begitu lu beli lu udah akan dapat baterai cuman 650mAh yang 7,4 volt cuman kalau di sini yang di video ini gua ganti pakai 2S ya jadi Hai gue sengaja buat nampilin kecepatannya dia gitu Nah untuk speknya sendiri apa sih yang lu dapat satu untuk bg-1521 ini dia tuh sebenarnya kalau kalau gua pribadi sih di dua fungsi ya satu untuk offroad bisa satu untuk progress bisa gitu kalau untuk offroad kenapa karena tampilannya seperti lu lihat sendiri seperti Range Rover atau Cruiser ya mantep gitu Oh sorry ini ini tanpa ada kecelakaan ya itu cuman nyaris tertabrak kalau lu lihat videonya gulangi untuk speknya dia dia tuh per-14 artinya kalau lu bisa bayangin lu punya MN lu punya FAYE F-003 itu sama persis dengan wheelbase nya sama seperti itulah dan gedenya juga sama itu nah ini seperti lihat ya kalau untuk di WL sih beda karena WL kan 1 per-12 ya Hai gua bagi speknya lagi untuk dinamonya dia udah pakai dinamo 380 dan lu juga begitu lu buka dalamannya tidak pakai head-sync ya jadi enggak perlu lagi buka beli head-sync nya di dinamonya di motor itu udah dapet serponya sih kecil serponya cuma 17gram terus untuk metal gear differentialnya sudah metal ditambah lagi sama metal biring-biringnya juga metal untuk banyak peletnya lumayan keren sih peletnya udah di chrome gitu terus sama untuk absorb absorrenya soknya itu dah hidrolik ya ya walaupun plastik tapi tampilannya masih keren bro untuk harga kalau terakhir sih gue lihat di online masih ada yang di harga di bawah 1 juta ya tapi tergantung kondisi kali kalau untuk harga sekarang jadi yang lu dapet di bg-1521 ini ya awalnya memang baterai masih kecil dapat ya lu tinggal ganti aja nah ini contohnya gua pakai baterai 2s kecepatannya lu bisa lihat sendiri gua coba lawan pakai wl-1249 dia tapi akhirnya masih imbang karena untuk ini sendiri untuk bg-1521 gua pernah coba ikutin rally ya ya rally di lokal lah walaupun dianggah juara tapi beberapa laps dia tuh mampu untuk tampil di depan itu beberapa lap ditampil di depan itu juga dengan posisi gua belum ada upgrade apapun ya jadi enak banget gitu loh untuk steeringnya dia bro bener-bener pro-pro-pro ya wapaknya seperti lihat aja deh jadi gua makanya ini sangat responsif banget itu untuk remote nya ya jadi kalau lu mau cari yang ya otomatis race of road bisa race bisa ya boleh gue saran ini untuk sabotek bg-1521 ini nah seperti lu lihat aja ini ya tampilannya pokoknya sama seperti untuk besarnya maksud gua besarnya skalanya sama seperti mn ataupun paye kayaknya sih itu aja sih sedikit review gua mudah-mudahan bisa ngebantu lu untuk yang lagi cari-cari atau bg-1521 tuh gimana sih bisa cepat ngasih nah ini seperti ini ini bisa kenceng dia 1521 gua pakai baterai 2s Oke demikian guys jangan lupa ditonton lagi video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh